Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan ramadhan ini kembali lagi bersama saya Dady Priyatna Sef Aston Tanjung Siti di program acara Dapur Ramadhan Nah saya akan berbagi inspirasi untuk makanan berbuka dan takjil ramadhan ya Saya enggak sendiri untuk acara Dapur Ramadhan ini saya ditemani sama Mbak Lydia Iya, hari ini mau masak apa aja Sef? Hari ini saya masak ada 2, 1 sup ikan kakap merah sama untuk takjilnya itu ada kolak biji salak Oke Jadi kita masak 2 menu untuk hari ini Oke Sef bisa mulai dong apa aja bahan-bahan yang diperlukan Bahannya yang pertama ini dari ikan kakap Ini kakap merah Ini kakap merahnya kita potong jadi dibelah Oh itu kakap merah ya Sef Aston? Iya ini kakap merahnya Ini udah kita belah Buat tau ikannya itu masih segar itu gimana Sef? Satu dari warna kemudian dari matanya juga enggak pucat Kemudian dari bentuk sisiknya juga dia masih menempel rapat Kemudian aromanya aroma segar tapi bukan anjir Oh iya oke selanjutnya Kemudian ada bahan yang lainnya ini ada jahe ini jahenya ini dibakar dulu sama kunyit juga dibakar Oke kenapa dibakar Sef? Jadi supaya aromanya lebih keluar lebih tajam jadi aroma amis dari ikannya sendiri dia enggak keluar jadi enggak bau tapi aromanya tersegar Oh gitu ya Sef Aston? Ya hilang amisnya Oke Kemudian ada jeruk nipis, cabai rawit, bawang putih sama tomat hijau Saya pakai tomat hijau jadi lebih segar Kenapa bukan tomat merah Sef? Kalau tomat merah pas dimasukin dia cepat layu Kalau ini jadi lihat dia segar ada asem-asemnya lebih tajam Tapi Sef kenapa pakai jeruk nipis buat apa ya? Kalau jeruk nipis ini nanti kita peras dulu untuk marinasi ikannya supaya ikannya enggak amis, garam dan lada Jadi enggak cukup cuma pakai lengkuas sama jahe ya biar enggak amis? Enggak, jadi ada dua untuk menghilang amisnya di bahan yang masih mentahnya di ikannya Ini kita marinasi kemudian disini pun ada jahe sama kunyit untuk menghilang amisnya Oke deh Oke Sekarang apa dulu nih? Oke kita mulai masak untuk ini ya kita masukin kunyitnya Nah Sef itu yang disitu apa air biasa atau pakai kaldu? Ini kaldu, ini kaldu ikan jadi saya masak pakai bawang putih, serai, langkuas, daun jeruk Kemudian ada daun bawang, daun seledri sama tulang ikan Biar kaldu nya keluar itu harus masak berapa lama? Paling tidak 2 jam Wow, kalau ikannya bisa ikan apa aja? Kalau kita masaknya ikan kakak merah jadi tulangnya juga tulang kakak merah Oh gitu, kalau pakai ayam enggak enak dong? Enggak enak, enggak dapat Oke Oke kita masukkan Kunyit Kunyit Terus Kemudian jahe Jahe Sampai mendidih kak sef Iya Oke Itu daun bawangnya juga putih sama hijaunya dibarengin Iya Sebagian kita sisihkan Kenapa kok disisihkan? Itu buat nanti kalau sudah matang Oh Biar cantik ya warnanya Iya Oke kemudian kita marinasi ikannya Pakai jeruk nipis Pakai jeruk nipis Buat marinasi dia Buat dimakan aja ya Iya Itu apa sef? Ini merica 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 Sama garam Dan garam Terus dikucur sama jeruk nipis ya sef ya Iya jeruk nipis Enggak kejut sef Enggak Kan ini enggak di ini Enggak di ikut dimasukin Oh iya Iya Enggak dipijat-pijat sef Biar masuk Lebih masuk lagi Bumbu-bumbunya Bumbunya enggak Karena basicnya nanti disini mbak Oh Kalau ini buat menghilang anjirnya aja Oke sampai kita tunggu ini biar Bilang hamisnya Kita bikin bawang putih Yang ditumis Untuk dimasukin kesini Jadi aromanya biar lebih tajam Oke Kenapa enggak langsung bawang putihnya sef? Enggak Kalau bawang putihnya langsung dimasukin Dia aromanya enggak keluar Kakapnya berapa lama itu dimarinasi? Marinasi itu 5-10 menit Itu udah bagus untuk ini Kalau lebih? Enggak apa-apa Boleh Enggak ancur ya dagingnya ya sef ya? Enggak Bawang putihnya ada berapa itu sef? Ini 3 siung aja cukup Oke Kitar 20 gram Minyaknya sedikit aja kan sef buat numis? Minyaknya sedikit aja Ini pun kita masak ikannya Enggak usah terlalu lama Sekitar 10-15 menit Supaya teksturnya masih benar-benar kenyal Jadi enggak terlalu hancur Dan juga enggak mentah Tapi aroma rasa-rasa yang garam lada tadi memang sudah meresap ya sef ya? Ya Itu sampai bawang putihnya kuning-kuning gitu kak sef? Sampai kecoklatan Sampai kecoklatan Terus dimasukkan ke air rebusannya tadi Masukkan ke air rebusan tadi Oke ikannya kita masukkan Oke siap Nah ini sampai kecoklatan Kita masukkan Perlu waktu berapa lama sef? Biar ikannya matang Ikan ini matang 15 menit 15 menit aja udah matang Oke Kemudian kita tambahkan sedikit garam Garam lagi Karena tadi kan itu Karena tadi kan itu untuk bumbunya Biar bersam Dia enggak akan membawa ke dalam sini Karena dia kan udah luntur sama Ini ya Sama Sama ini Sama apa? Kaldunya Sama kaldunya Oh iya Dikasih garam sama lada lagi ya? Iya Terus itu apa sef? Ini chicken powder Chicken powder Iya Kaldu ayam Kaldu ayam Sedikit kaldu ayam Opsional Sedikit oh Kalau pakai kaldu sapi enak enak? Kaldu sapi terlalu hitam nanti Oh gitu Iya Kaldu jamur? Kaldu jamur enggak Enggak masuk Oh kurang masuk? Iya Jadi ini sup ikan dengan kaldu ikan Tapi bubuknya ayam Sedikit Opsional aja Karena kalau ikannya kalau dia segar itu dia udah ada rasa sendiri Oh Rasanya udah enak Ikan apa lagi sef yang enak dibikin sup kayak gini? Kalau yang dibikin kayak gini Kakap merah Kakap putih Kemudian ikan kerapu Kerapu enak Kalau patin enak enak enggak sef? Kalau patin enak Untuk dibikin kayak gini Dibikin sup enak? Segar ya? Segar Oke sambil kita tunggu kita siapkan mangkuknya Iya Kita masih tunggu matang 15 menit lagi ya sef ya? Iya Hmm Udah wangi nih Udah mulai bau segar ikannya Tomatnya dipotong besar-besar Kak sef? Iya Ini dibikin wije saja Hmm Dibolak-balik ya sef ya biar matangnya rata? Iya Cuma jangan terlalu sering dibolak-balik takutnya hancur untuk dagingnya Oh iya iya Jadi satu kali balik saja? Iya Seksturnya Oh Kalau sama kaka putih sef? Sama Sama-sama lembut ya? Kalau kerapu lembut juga? Kenapa mbak? Ikan kerapu Kerapu sama lembut Lembut juga ya? Lembut Tomatnya? Tomatnya nanti pas udah mau matang Baru dimasukin jadi deh sebentar aja Oh Nanti dimasukin tomat, daun kemangi Jadi makin-makin keluar aromanya Tomatnya berapa banyak sef? Satu pieces aja Satu biji aja cukup Satu biji aja cukup ya? Iya Satu biji ukuran kecil Iya Kita cek dulu mbak udah matang apa belum Oke sebentar lagi Oke Oke Kita masukkan tomatnya Oke mulai masuk tomatnya Berarti sudah mau matang nih Iya Bentar lagi matang Sebentar lagi Aduh pas nih sef Puasa seharian buka puasa Langsung makan yang segar-segar Iya Segar banget tuh Oke Kemudian ada daun kemangi Ini kemangi Kalau nggak suka daun kemangi Gak apa-apa sef? Gak apa-apa Gak apa-apa Udah enak ya? Iya Ini daun kemangi Sedikit banget sef Sedikit aja Sedikit aja Nanti kita taruh lagi di atas mangkuknya lagi Oh iya 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 Jadi sebagian ada yang udah masuk ke ini Tapi ada tes lagi untuk aroma lagi di Pas udah platingnya Oke ini udah matang Kandungan gizi dari ikan kakap merah itu apa sef? Ini banyak banget mbak Ini kalau untuk kandungannya Iya Karena ikan ini bagus banget untuk Untuk kesehatan bagus Untuk kebutuhan nutrisi kita juga bagus Wah segar banget Wah segar banget Bawang goreng Bawang goreng Tambah segar lagi nih Tambah sedap Pasti berasa tambah wangi lagi Ini bawang goreng Satu sendok aja sef Satu sendok Mau tambah? Boleh Boleh ditambah ya Kalau suka daun bawang ya Boleh Daun bawang Itu daun bawang juga Kemudian daun kemangi Kemanginya lagi ya Iya Kalau suka pedas sef Boleh ditambah cabai rawit gak disitu? Boleh Wah sudah jadi ya Oke sef ini udah jadi ya menu yang pertama Sebentar lagi Kita mau masak menu yang kedua ya sef ya Iya menu yang kedua Jangan kemana-mana Habis ini kita masak lagi menu yang kedua